Anda menyaksikan news update saya, Yasi Syarif. Pemirsa sebanyak 33 DPD satu Partai Golkar memberikan surat usulan Munaslub kepada DPP Partai Golkar. Surat yang disampaikan berisi disakan agar DPP Golkar segera menggelar Munaslub menentukan Ketua Umum Partai Golkar yang baru. Perwakilan daerah Partai Golkar bertemu langsung dengan pimpinan DPP Partai Golkar dipimpin oleh Ketua DPD Golkar Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Koordinator bidang pemenangan pemilu Partai Golkar Nusron Wahid mengatakan dirinya datang ke DPP Partai Golkar untuk menerima surat dari para Ketua DPD. Secara eksplisit Nusron mendukung diadakannya Munaslub Partai Golkar. Sebelumnya mayoritas pengurus tingkat provinsi atau DPD satu Golkar telah melakukan pertemuan dan menyepakati untuk menggelar Munaslub. Saya tanya sama beliau, saya mau menerima, mau ikut menerima, ikut menerima Pak Ridwan Baidan mengantar surat, resmi tanda tangan permohonan Munaslub. Terima kasih.